BPS Provinsi Jawa Tengah melaunching aplikasi OMAE, optimalisasi metadata secara elektronik. Inilah kabar statistik Jawa Tengah. Sahabat Statistik, Kamis 3 Juni 2021, BPS Provinsi Jawa Tengah melaunching aplikasi OMAE, optimalisasi metadata secara elektronik. OMAE adalah sistem mekanisme pelaporan metadata yang berbasis pembinaan dan digital. Dengan OMAE meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar produsen data, wali data, dan pembinaan data. Dengan aplikasi OMAE, memudahkan OPD dan wali data dalam melaporkan metadata. Nah, apa yang mungkin langkah ke depan yang bisa kita lakukan? Nah, kami dari BPS selaku pembinaan data tentunya ingin sekali memberikan pemahaman betapa pentingnya metadata statistik ini. Ini tidak semata-mata untuk kita pelaku statistik, tetapi juga kepada para konsumen data. Sudah saya sebutkan tadi. Jadi, kalau konsumen data itu mengetahui metadata, maka akan sangat-sangat terinformasi ketika ada kendala, ketika ada perbedaan persepsi, dan sebagainya. Kemudian, produsen data dan wali data, kita harapkan bisa memiliki pemahaman dan penguasaan di dalam proses pembinaan metadata secara benar. Jadi, pertemuan kali ini kita harapkan membuka atau mengawali bagaimana kita bisa berproses menuju ke depan. Ikuti terus kabar statistik Jawa Tengah bersama saya, Farid. Salam Statistik!